Kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Bakahuni menggagalkan upaya penyeludupan ratusan reptil berbahaya di support interdiction pelabuhan Bakahuni. Ratusan reptil yang masuk dalam kategori dinindungi tersebut berasal dari Teluk Betung, Bandar Lampung dan akan diseludupkan ke Jakarta. Ratusan reptil jenis ular sanca gembang dan ular welang berbisa, serta kura-kura darat, labi-labi moncong babi dan biawang disita petugas Kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakahuni Lempung. Hewan-hewan yang masuk daftar dilindungi ini disita karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan yang kesehatan. Upaya penyeludupan ratusan reptil ini digagalkan petugas saat melakukan pemeriksaan kendaraan di pintu masuk pelabuhan. Ratusan reptil dari daerah Teluk Betung, Bandar Lampung tersebut, rencananya akan dibawa ke Jakarta. Hasil mengegalkan pengiriman satwa liar, diantaranya ada kura-kura, labi-labi maupun ular dan juga biawang. Itu kurang lebih ditemukan tujuh koli, ditemukan di mobil pusok, ekspedisi yang berasal dari Bandar Lampung, tujuan Jakarta. Dalam pemeriksaan, sopir truk pengangkutan reptil mengaku tidak tahu jika barang yang dia bawa termasuk satwa liar yang dilindungi. Untuk membawa kiriman, dari salah satu agen pengiriman jasa paket di Teluk Betung tersebut, si sopir mengaku menerima upah jutaan rupiah. Guna penyelidikan lanjutan, petugas masih memeriksa sopir truk dan menyerahkan ratusan satwa tersebut ke petugas Balai Karantina Pertanian dan BKSDA Lampung. Atas perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang tentang Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan ancaman pidana dua tahun penjara. Dari Pak Keweni Lampung, Harry Polistiawan, INews melaporkan.